Intro Kita ke informasi lain, Saudara Lantamal 9 Ambon dengan sejumlah instansi terkait menggelar latihan bersama penanggulangan bencana yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan prajurit, stakeholder dan masyarakat dalam menghadapi bencana alam. Saudara visual kepanikan yang Anda saksikan ini adalah simulasi keadaan darurat saat terjadi gempa bumi. Prajurit Lantamal 9 Ambon dan sejumlah instansi terkait dengan sigap melakukan pertolongan kepada warga dan anak sekolah yang terdampak gempa. Sekali lagi kami ulangi, ini adalah latihan gabungan Lantamal 9 Ambon dan sejumlah instansi terkait penanggulangan bencana alam. Komandan Lantamal 9 Ambon, Brigjen TMI Marinir Said Latukonsina, memantau latihan gabungan ini dengan saksama. Selain untuk meyakinkan kesiapan personel dan material yang akan diikutkan dalam latihan, juga memberikan arahan dan motivasi kepada semua personel yang terlibat agar memerhatikan keseriusan dan profesional dalam latihan, sehingga memberikan hasil yang maksimal. Latihan penanggulangan bencana bertujuan untuk meningkatkan kesiap siagaan dan kewaspadaan prajurit, stakeholder dan masyarakat dalam menghadapi bencana alam. Mengingat Provinsi Maluku terletak di pertemuan tiga lempeng yang memungkinkan terjadinya bencana gempa bumi tektonik dan gelombang tinggi. Penanggulangan bencana kali ini, selain melibatkan personel Lantamal 9, juga stakeholder terkait, seperti BPBD Provinsi Maluku, Bakamla, BMKG, KSOP, Basarnas, PLN, RS Siloang, dan masyarakat sekitar. Tujuan yang kita harapkan daripada kegiatan ini, pertama adalah untuk memberikan kemampuan bagi seluruh personel dalam memiliki kemampuan dalam tanggap darurat. Jadi semua personel siap, sewaktu-waktu jika terjadi lempa, atau terjadi bencana alam, semua sudah tahu tugasnya masing-masing, apa yang kita kerjakan. Jadi yang kita lihat saat ini, kita menggelar ada rumah sakit lapangan, kemudian ada laku lapangan, kemudian ada juga tenda untuk pengungsi dan lain sebagainya.